Di hari kita bicara kebesaran selain Allah, maka hari itu iman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maka Allah akan kurangkan hartanya. Siapa yang yakin dengan akalnya, Allah akan matikan akalnya. Dan siapa yang yakin dengan ilmunya, Allah pasti sesatkan dia. Coba ulang lagi Pak ya. Siapa yang yakin dengan kekuasaan, Allah akan hinakan dia. Siapa yang yakin dengan harta, Allah akan kurangkan hartanya. Tidak akan cukup-cukup hartanya. Sudah miliaran dia punya. Siapa yang yakin dengan ilmunya, Allah sesatkan dia. Dan siapa yang yakin dengan akalnya, Allah matikan akalnya. Hanya orang yang yakin kepada Allah saja yang tak akan pernah Allah hinakan dia, tak akan dikurangkan hartanya, tak akan disesatkan dia, dan tak akan dimatikan akalnya. Yakinlah hanya kepada Allah, kita ini nothing Pak. We are nothing. Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa beri manfaat dan mudarat. Tidak mampu membahagiakan anak-anak kita. Ingatkan anak-anak kita. Ingatkan istri kita. Yang bekerja dan mencari rezeki boleh tidak ada nak. Wai istriku. Yang bekerja dan mencari rezeki boleh saja tidak ada. Tapi yang memberi rezeki akan selalu ada. Siapa? Allah. La ilaha illallah. Suatu hari nanti mungkin aku tak mampu lagi berdagang. Tak mampu lagi bekerja. Kau jangan khawatir. Allah pernah sakit. Allah yang menyembuhkan. Suatu hari nanti mungkin aku pergi berdakwah. Melanjutkan kerja Rasulullah. Naik gunung, turun gunung. Ke pesisir, pantai, ke semua. Ke pulau-pulau terpencil. Tak sempat mencari nafkah anak. Wai istriku. Ayah tak sempat bekerja anak. Sibuk berdakwah. Kamu jangan khawatir. Allah tak pernah pergi. Allah ada bersamamu. Dan suatu hari nanti. Aku pasti mati. Allah yang menghidupkan. Dan Allah tak pernah mati. La ilaha illallah. Allah mampu memberi kamu rezeki melalui tangan ayah. Allah mampu memberimu rezeki melalui tangan orang lain. Ataupun Allah tak gunakan tangan siapapun. Langsung dengan kudratnya. Allah hantarkan rezeki ke rumah ini. La ilaha illallah. Inilah hadir mula yang diajarkan baginda Nabi SAW kepada kita umatnya. Jadidu imanakum. Kata Nabi. Perbaharilah iman kalian. Kaifan nu jadidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab. Aksiru min qawli. La ilaha illallah. Ayo semuanya pak. Suaranya mana pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian. Mengucapkan kalimah. La ilaha illallah. Di mana saja. Kapan saja. Jumpa siapa saja. Katakan. La ilaha illallah. Di hari kita bicara kebesaran Allah. Maka di hari itu iman kita meningkat. Di hari kita bicara kebesaran selain Allah. Maka hari itu iman kita turun. Hari ini banyak orang. Bapakku hebat. Kakakku. Abangku. Pamanku. Kawanku. Hebat. Atau aku. Ini nakudzubillah pak. Wa rabbaka fakabirtu. Maksudnya apa. Besarkanlah Rabbimu Allah. Ta'ala saja. Tidak ada yang boleh dibesarkan selain Allah. Agungkan Allah. Yang hebat itu siapa? Hanya Allah saja. La ilaha illallah. Maka mulai hari ini. Hati mulia. Berhentilah mengaku-ngaku. Merasa-merasa hebat. Ini karena aku nih. Toko ini kalau gak ada aku bangkrut nih. Ini mesti kalau gak ada aku sepi nih. Aku nih yang memberikan dia. Kalau aku gak ajar ini masih mabuk dia nih. Ini bahaya. Yang mampu memberi hidayah hanya Allah. Yang berkuasa memberikan manfaat dan mudarat di dunia dan di akhirat hanya Allah saja. Maknanya selain Allah adalah makhluk dan seluruh makhluk tidak bisa apa-apa. Bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa tanpa izin Allah. Bahkan Nabi. Nabi. Bayangkan Nabi. 124 ribu orang Nabi berkumpul. Berjuang siang dan malam. Hendak memberi hidayah satu orang manusia yang mereka sukai. Tak akan mampu tanpa izin Allah. Nabi tak mampu bagi hidayah. Apalagi cuma kita. Nah jangan heran pak ada kiai anaknya yang gak ada peridayah. Kiai apa itu. Jangan kau salahkan kiainya. Karena Nabi ada anak-anak yang tak ada peridayah. Nabi Nuh AS tak mampu meyakinkan anak istrinya. Kalau Nabi Ulu Lazmi. Nabi Ibrahim AS tak mampu merayu ayah ibunya. Baginda Rasulullah SAW tak mampu merayu paman-pamannya. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu ini sekarang datang ke masjid. Itu tanda Allah sayang. Kasih sayang Allah kepada kita. Diberikan kita kefahaman akan perkara agama. Diberikan di hati kita keyakinan Islam itu. Islam itu tinggi. Tak ada yang lebih tinggi dari Islam. Letakkan agama di atas kepala. Dunia di jinjing. Di tangan pak. Agama di junjung. Dunia di jinjing. Agama di junjung. Di atas kepala. Dunia di tangan. Kalau agamanya mau jatuh. Lepaskan dunia. Pegang agama. Itu betul pak. Ini kebalik pak. Dunia di atas kepala. Agama di jinjing. Kalau langang kadai pak. Lepih agama tinggal supaya. Ambil barang ke siku. Cari siku. Ini masalah hadiru mulia. Orang cerdas. Dia mampu menukar benda-benda dunia dengan benda-benda akhirat. Dia berani mengorbankan dunia untuk akhirat. Bukan mengorbankan akhirat untuk dunia. Ma'adhu billah. Ada transaksi ini. Masya Allah. Tamu datang. Ini kalau dilanjutkan transaksi. Untunglah 2M kan. Azan berkumandang. Pilih mana pak. Lanjutkan transaksi apa Azan? Ke masjid. Ini ujian iman pak. Antara lagi kan sholat bisa di toko. Gagal kita pak. Apa maksud Allahu Akbar? Maksud Allahu Akbar itu tamu kecil pak. Maksud Allahu Akbar itu presiden kecil. Gubernur kecil. Menteri kecil. Itu maksudnya pak. Bos-bos kecil. Bahkan maksud Allahu Akbar itu hadirin. Jibril alaihissalam. Kecil hadirin. Itu malaikat Jibril itu pernah diusir sama Nabi Ibrahim. Ketika malaikat Jibril hadirin mulia hendak merayu. Nabi Ibrahim mencoba. Mengetes imannya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar. Maka malaikat Jibril galau pak. Ya Allah ini kekasihmu khalilmu hendak dibakar. Izinkan aku menolong dia. Turun hadirin. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbun Allah. Wa ni'mal wakil. Wai Jibril cukup bagiku Allah. Cukup Allah sebagai penolongku. Hasbun Allah. Wa ni'mal wakil. Malaikat Jibril dinafikan. Ini hari ada merlangang kadai pergi ke dukun pak. Ada masalah pergi ke dukun. Hari ini kemarin sempat viral dukun-dukun kan. Bangga orang. Pejabat-pejabat artis-artis. Apa yang berdukun seorang-seorang itu pak. Kemusyrikan yang nyata hadirin mulia. Jin. Minta ke jin. Sementara Bapak Tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita untuk menafikan Jibril alaihissalam. Jibril. Aina Nusratullah. Mana pertolongan Allah hari ini. Karena kita gak berharap kepada Allah. Allah gak bantu pak. Hari ini umat Islam yakin dengan kekuasaan. Yakin dengan harta benda. Yakin dengan ekonomi. Yakin dengan tentara. Yakin dengan senjata. Kita lupa Allah Ta'ala pernah menghancurkan kerajaan terbesar di dunia dengan seekor nyamuk. Yang sudah rusak sebelah sayapnya. Yang sudah rusak sebelumnya.